Sementara itu dari hasil pengungkapan kasus perdagangan emas ilegal, seorang oknum polisi yang berdinas di Polda Bengkulu diamankan polisi karena terlibat mengawal distribusi penjualan emas ilegal tersebut. Manja sebarat, oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau BRIPKA diamankan Direkturat Resense Kriminal Khusus Polda Jambi karena terlibat dalam kasus perdagangan emas ilegal. Oknum polisi yang berdinas di Polda Bengkulu tersebut berperan sebagai pengawal pendistribusian emas ilegal ini dari pengepul ke pembeli. Dalam hal ini dirinya diamankan bersama Irianto di pos PGR Singkut, Kabupaten Sarolangun pada 26 November 2021 lalu. Direktur Resense Khusus Polda Jambi, Kompes Polisi Gid Dhani Setiano mengatakan oknum polisi ini mengaku baru pertama kali melakukan pengawalan itu. Sigit mengatakan polisi tersebut sudah diupah 2 juta rupiah setiap kali pengawalan transaksi tersebut. Tersangka yang sudah kita amankan dari seluruh tersangka tersebut memiliki peran masing-masing mulai dari melakukan penampungan, pengolahan, kemudian pengangkutan, dan juga ada salah satu oknum anggota Polri, Polda Bengkulu yang kita amankan di sini yang berperan sebagai pengawal pada saat dilakukannya pengangkutan produk emas ilegal ini. Saat ini pelaku telah diamankan di rutan Polda Jambi bersama 5 pelaku lainnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di Bahasan Jaya, Jek TV melaporkan.